Apa kabar pemerintah transkutu dimanapun anda berada selamat datang di LK Indonesia Lawak Club. Malam hari ini kita akan membicarakan mengenai olahraga dengan berbagai tragedinya. Kita akan membahas mengenai antara prestasi, gengsi atau frustasi. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu saudara-saudara kita dari UPIYAIJKT. Ya, UPIYAIJAKARTA. Selamat datang di LK dan juga teman-teman dari SMK Bina Putra, Jakarta. Kompak kan ini. Ya kompak ya. Sebelah sana juga sama ya. Ini Bina Putra, ini Bina Karya, ini Bina Sain aja. Eh, lebaran main Bina Sain aja Pak. Baru juga selesai Ramadannya. Baru di awal-awal anda itu. Bina Sain dosa-dosanya. Iya. Ada nggak nol. Bagus seperti itu. Tapi sebentar, Pak Jarwo mohon maaf setelah lebaran ini bajunya kok modis sekali. Ini modis sih. Ini dipakai sholat ini kemarin ya, keren ini. Saya ngaco aja, anda mah sholat dipakai beginian. Tapi ini keren modis sekali. Bukan modis, itu kan gambar yang di salon, dibikin jaket. Oh, contoh rambut ya. Oh, yang model fotonya. Contoh rambut. Top collection, meng? Iya, iya. Top collection. Saya nggak ketinggalan model padanya. Iya, betul. Lalu saya ikuti kemana model pergi. Pak Jarwo, tapi kalau dilihat itu foto-fotonya orang yang udah nggak ada semua lho, Pak. Betul. Beneran? Emang iya? John Lennon, Gomarley. Marlenondo. Segevara. Iya. Ini The Legend. Kapan dong, Rostropoto sendiri? Iya dong. Kenapa kayak orang PKL sih dihubung begini? John Lennon, Elvis Presley, sini, di sini. Bob Marley ada. Bob Marley ada. Tupak Syakur. Tupak Syakur. Eh, eh. Kenapa ini suruh maju? Maksudnya suruh maju, pengen dilihatin. Bukannya disuruh pergi. Ini orangnya masih ada. Gimana sih orang? Oh, nggak ngerti aja. Di sana, Pak. Di sana, Pak. Ini duduk maksudnya. Aduh. Pak Jarwo, tapi bener keren. Keren, Pak. Pakaian ini. Yang dipakainya justru masih ada. Kalau enteng, anak nggak ikut-ikut? Sebelah melewati bulan Ramadan saya. Betul. Lebih sabar. Bagus. Karena yang namanya... Saya menghindari untuk mengatakan yang jelek-jelek tentang orang lain. Bagus. Membicarakan orang lain. Iya. Saya kurangi. Nanti saya WhatsApp aja. Jadi yang namanya hasil dari Ramadan itu adalah kesabaran. Orangnya jadi lebih sabar lagi. Karena di Ramadan itu berlatih untuk sabar. Begitu. Jadi Pak Jarwo juga. Sekarang kelihatan lebih tenang. Ini kita membicarakan mengenai prestasi, gengsi, dan frustasi di olahraga. Ini salah satunya Rio Haryanto. Rio Haryanto ini terancam gagal melanjutkan ajang Grand Prix F1. Sayur lupa. Hah? Sayur. Apaan ini? Terancam. Terancam itu? Terancam itu makanan. Makanan. Ya, tahu nih. Ini maksudnya terancam itu dia. Urap. Mirip sama urap. Urap. Mirip sama urap. Kalau Pak Jarwo kan sarap. Pak Jarwo dikatain Pak Jarwo. Saya denger. Aku bantuin Pak Jarwo. Dikatain sarap, kurap, gitu-gitu. Kurap anda yang nambahin. Kurap nggak ada kurapnya. Saya agak mencernamati tadi Pak Denny. Rio Haryanto. Mencungkil sedikit tentang Rio Haryanto. Mencuplik mungkin ya, bukan mencukil. Kalau mencukil maaf. Yang ngomongin tadi. Nggak cokl. Mencungkil. Mencuplik ya. Dan ini ada Tristan Alif juga. Yang juga terancam gagal. Untuk bergabung dengan Getafe. Gimana menurut Bapak? Ryo Haryanto. Seorang pembalap F1 dari Indonesia. Tuh. Ngerti dia. Kemarin juara berapa? Kemarin masuk, finish, urutan berapa? Kemarin itu dia pernah ikut dalam beberapa macam lomba F1 di berbagai negara Pak Denny. Iya kan F1 yang diikutinnya. Betul. Iya kan pindah-pindah. Iya. Bapak kenalin dulu nama Bapak siapa. Nama ibunya siapa? Tinggalnya di mana? Oke jadi nanti kalau nyasar orang paling ngantri. Nah. Ya nggak perlu lah. Masa alamat segala disebutin. Saya Pak Denny. Iya. Dari jaringan kakek tua biasa main sulap. Waduh disingkat apa Pak? Jaket balap. Wah keren. Jaket balap. Gimana Pak? Berbicara masalah prestasi Ria Orihanto. Iya. Yang begitu menggebu-gebunya masyarakat membantu pendanaan sehingga juga kemenpora. Kemudian pemerintah. Bapak tau kemenpora mengeluarkan dana? Ya di koran atau dimanapun di media sosial. Saya menpora. Bantu. Dia mengajak. Iya. Mengajak semua masyarakat untuk membantu Sri Orihanto lah. Begitu. Iya. Punya andil mereka itu. Bapak omongnya tadi lain. Bukan itu. Bukan patung. Gak apa-apa Pak. Udah bukan Ramadan Pak. Orang ketelah kan disediain minum ya. Ini abis lebaran Pak tayangnya Pak. Saya maunya susu. Air putih gak suka saya. Jadi begitu Pak Denny. Nah Sri Orihanto kenapa tidak punya prestasi yang signifikan. Di saat dia itu ikut lomba F1 itu Pak Denny. Karena dia salah masuk tim Pak Denny. Loh timnya? Seharusnya dia itu tidak masuk tim Manor Racing. Manor Racing. Seharusnya dia itu masuk Manor Leasing. Jadi ngebut gitu. Supaya gak ditarik gitu. Manor Leasing maksudnya. Nanti gak sih lu padahal. Pak Jarwo lucu banget. Kalau tau saya yang bawain. Saya setuju sama Pak Jarwo. Bener. Apapun yang Pak Jarwo bilang saya setuju aja udah. Karena kalau misalnya Manor Le. Itu lelawakan saya. Gak minta izin. Bapak kapan? Ih baru hangar. Itu lelawakan saya tuh. Oh iya bu. Lu kayak wuus lu. Sebutnya. Sekarang lelawak mesti izin. Iya iya. Sekarang ada aturannya si uus. Biarin aja dia yang ngatur sendiri. Nah saya pikir Pak Denny. Yang salah ini siapa menurut Pak Jarwo? Harusnya apakah memang pemerintah. Berkali-kali saya bilang yang salah itu tukang rujak. Kok tukang rujak sih Pak? Udah tau akuarium diisiin buah-buah. Masih lucu ya? Masih. Lucu-lucu. Yang penting konsisten. Iya iya. Eh salahan tukang ikan. Kenapa? Ikan mati dibilang seger. Masih seger. Masih seger kan udah mati. Tapi pada ikan segeran kamu. Oh iya makasih Pak Jarwo. Dirayo makyaki. Jadi yang harus bertanggung jawab disini siapa? Jadi. Pemerintah juga bertanggung jawab maksudnya. Enggak maksudnya memang untuk kemajuan olahraga di negeri kita ini. Perlu yang namanya keterlibatan atau bantuan dari. Masalah tukang semangka Pak. Hah? Pemerintah. Kok semangka? Dalam arti begini Pak Denny. Masa semangka tanpa. Seandainya itu. Ijinya dikukup. Siapa? Seandainya. Kalau atlet itu berprestasi Pak Denny. Jadi om komeng tadi kenapa semangkanya. Negeri ini juga. Akan tasak. Lu berlibur aja sana-sana lu. Libur telah tiba. Sabar Pak Jarwo. Sabar. Pak Jarwo sahabat. Jadi menghabiskan uang negara ataupun uang masyarakat Pak Denny. Menghabur-haburkan uang itu. Prestasi gak punya. Tapi sebegitu sudah banyaknya dana yang keluar Pak Denny. Siapa itu? Si Asirio itu. Kata Uus. Enggak. Kata siapa itu? Rio. Iya, iya, iya. Coba kalau Rona pendapatnya gimana? Siapakah yang bersalah? Selamat malam semuanya. Malam. Saya adalah sekelompok lelaki tampan bukan anak tongkrongan. Disingkat apa? Selipan kantong. Yang salah tentang atlet yang kurang berprestasi begitu? Sebenarnya atletnya sih berprestasi. Cuman dukungan-dukungannya kan ada beberapa dukungan yang harus dilakukan supaya si atlet itu jadi maksimal. Oke jadi masuk F1 saja sudah berprestasi? Iya dong. Sudah cukup berprestasi ya? Jadi maksudnya begini, pemerintah juga salah karena kita tahu bahwa program-program pembinaan olahraga itu rame kalau menjelang ada event olahraga aja. Seperti sekarang mau ada Asian Games 2018 Indonesia jadi tuan rumah? Iya, besar kurang Pak. 2018? Bisa kurang. Tauan, dua tahun lagi meng. Dua tahun lagi meng. Ada yang pernah dengar Satlak Prima? Satlak Satuan Laksana Program Indonesia Emas. Iya. Jadi ini adalah sebuah program yang dibikin oleh pemerintah untuk menyambut Asian Games 2018. Untuk merebut emas banyak-banyaknya. Dari 727 atlet yang sudah terdaftar akan dipilih 100 atlet dari 18 cabang mereka akan dilatih digenjot supaya bisa meraih medali emas. Jadi untuk masuk 10 besar, itu butuh 12-14 medali emas. Untuk tesnya aja Kang, memilih si 100 orang itu, satu orang membutuhkan dana sampai 100 juta. Jadi kalau dihitung, biaya latihan atlet supaya berprestasi 6 miliar per tahun per orangnya. Mahal. Betul. Memang mahal, olahraga itu mahal. Ini seperti programnya Filipina waktu dulu, gintong alay kalau tidak salah namanya. Nah gitu ya. Atlet apa itu Pak? Hah? Atlet apa? Semua atlet untuk meraih medali emas sebanyak-banyaknya. Si Gintong itu? Bukan, itu menamanya aja. Prama programnya gitu, meng. Bapak Olimpiade Modern tau? Pierre de Colbertang? Iya. Dia bilang kalau... Eh lupa lagi itu pelajaran-pelajaran itu tuh. Itu Pierre de Colbertang 1896 waktu itu. Iya. Perancis itu ya. Iya orang Perancis. Dia bilang kalau olahraga itu punya tiga moto. Sitius, Altius, Fortius. Ayo, Sitius apa? Sitius artinya? Lebih cepat. Kotak. Enggak, bukan Sitius dulu dong. Yang paling gede kan si Lius. Kan Rudi Hartono, Lim Sui King baru si Lius itu. Lius Pongok. Lius Pongok, Bang. Bahasa Latin. Oh, Sitius. Jadi olahraga itu ada tiga. Sitius, yaitu faster. Lebih cepat. Altius. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Dan Fortius. Fortius tuh yang lebih kuat. Lebih kuat. Ada di atasnya lagi nih, Sitius. Fortius. Eh. Pas. Ih Pak Jarwo megang-megang tangan aku. Pak Jarwo. Kemarin anak kecil dipegang tangannya bolong. Di seluruh dunia semuanya Sitius, Altius, Fortius. Di Indonesia sama empat. Sitius, Altius, Fortius dan? Ortius. Ortius. Olahraga tidak diurus. Oh, benar-benar. Padahal kalau mau dipikir, hanya ada dua orang, hanya ada dua profesi yang bisa mengibarkan merah putih di luar negeri. Presiden dan atlet. Iya, betul. Betapa hebatnya posisi atlet level dengan presiden. Saya pernah mengibarkan band merah putih di luar. Di luar mana? Dalam acara apa Pak Jarwo? Pegang, kakeknya tuh. Mendukung tim sepak bola di luar negeri sudah kibar. Ya, tapi kan tidak resmi. Tidak resmi, Pak. Resmi, itu SEA Games. Kakek, kakek ingat gak dulu waktu perlombaan bola, kakek juga bukan bawa bendera. Bawa bendera kuning, kakek. Lupa kakek. Bawanya bendera kuning, kak nonton bola. Bukan cinta dong. Ada adit yang meninggal. Oh iya. Ngubur. Saya, uh ini orang. Ini kalau misalnya seperti tadi Satlak Prima itu, menurut saya itu adalah bebannya tuh dipaksakan gitu. Bukan dari pembinaan yang dari awal gitu. Sehingga ada yang namanya kondisi yang memang prima di setiap, ada pergantian, yang namanya setiap atlet. Jadi gak mepet untuk persiapannya. Bukan yang seperti dipaksakan, yang seperti ini, yang selalu dilakukan oleh Indonesia. Dan Indonesia tidak pernah menghargai atlet-atletnya. Jadi kalau misalnya sudah zaman emasnya, yang terjadi setelah itu mereka, coba kita lihat ya apa yang terjadi dengan atlet-atlet. Untung ada Pak Agum tuh. Siapa Pak? Yang petinju tuh? Elias Pikal. Elias Pikal. Itu kan tidak diperhatikan. Padahal dia punya prestasi. Yang silahkan memperintah juga, tidak memperhatikan Pak Denny. Bagaimana perilaku atlet itu sendiri di waktu di masa jaya. Tapi kenyataannya banyak sekali atlet-atlet kita ini yang memang dulu-dulunya berprestasi. Kalau dia tidak usaha sendiri ya tidak akan, Bapak pernah lihat yang namanya pemain bulu tangkis. Sekarang dia berubah jadi main tenis. Jadi yang namanya pemerintah tetap harus punya perhatian. Karena usianya olahragawan itu ada batasnya, bukannya terus-terusan mereka. Kalau calontong gimana calontong melihat apakah memang perlu yang namanya pemerintah mendorong orang-orang yang berprestasi itu untuk sampai ke tingkat dunia. Misalnya seperti Rio. Terima kasih. Iya teman? Iya. Saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Diri? Dulu. Memperkenalkan diri dulu. Iya. Saya dari peneliti, happy butuh isi rekening. Disingkat apa? TV burek. Oh. Oke. Kalau Anda bertanya seperti itu, saya harus menjawab seperti apa? Ya terserah menurut pendapat Anda kira-kira. Pertanyaan Anda, apakah pemerintah perlu mendorong? Iya dan perlu maksudnya? Kalau saya menjawab perlu dan tidak perlu, itu kan tidak ada perlunya buat Anda. Tapi kan bukan pertanyaan saya ini sebenarnya bukan mewakili untuk diri saya. Nah makanya. Iya. Jadi kalau saya menjawab perlu atau tidak perlu, kan tidak ada perlunya buat Anda. Betul. Saya mewakili orang-orang yang ingin tahu tentang keperluan itu. Saya pikir dia ini enggak perlu ngomong, Pak. Nah perlu tidak perlu yang tahukan saya untuk ngomong. Karena ngomong saya. Jadi Anda enggak bisa mengklaim saya perlu atau tidak perlu ngomong. Anda itu sebagai panelis ya perlu, diperlukan Anda di situ. Ya. Kenapa kalau saya diperlukan Anda juga ngomong, giliran saya ngomong ini. Sebenarnya ini kita berbicara masalah perlu. Perlu itu kan ada singkatannya. Kalau Pak Jarwo sakit, bengkel pada tutup. Kita kemana tadi rawatnya. Tarik nafes kan. Terangkanlah, terangkanlah, ampunilah, maafkanlah. Silahkan duduk lagi Pak Jarwo. Ayah sekarang Anda diperlukan untuk bicara. Nah saya akan bicara. Tadi Ronald mengatakan apa? Yang bisa mengembarkan bendera di luar negeri. Betul. Yang membuat bendera berkibar di luar negeri. Presiden dan atlet. Anda ini gimana? Saya punya tetangga. Dia bukan presiden. Bukan atlet. Masih sekolah SMP. Tiap Senin bisa mengibarkan bendera merah putih di luar negeri. Loh dimana dia? Karena dia sekolah di SMP swasta. Menurut petugas pengibar bendera setiap upacara. Sekolah negeri loh. Bukan sekolah negeri dengan sekolah swasta di sini. Artinya swasta kan berarti luar negeri. Iya bukan. Bukan SMA negeri terus SMA swasta. Maksudnya di luar negeri. Ini luar negeri nih. Ini kita Indonesia nih. Terus ada misalnya kucing. Tahu kucing? Tahu. Malaysia itu. Bukan kucing gue nanya. Kucing tau kan kucing? Tau. Ya udah kalau tau. Udah lanjut. Ya udah tau kan? Udah tau ngapain? Nah bicara masalah perlu atau tidak perlu. Saya ingin mengingatkan. Atlet itu adalah pilihan. Pilihan gimana? Bagi warga negara. Ya. Yang menyuruh Anda jadi atlet siapa? Bakatnya sendiri. Nah. Panggilannya. Tidak ada yang menyuruh. Ya. Jadi tidak ada harusnya kewajiban siapapun kecuali Anda sendiri untuk melakukannya. Itu pertama. Ini untuk dia berarti ya? Ya untuk atletnya sendiri. Untuk si atletnya. Karena saya ingatkan atlet itu mohon maaf. Saya seperti ini. Saya jarang olahraga. Karena saya tau betul olahraga itu bikin cepet tua. Kok olahraga cepet tua? Anda ini mulai membolak-balikan fakta. Anda ini teori kedokteran menjelaskan bahwa. Ah itu hanya kedok. Itu hanya kedok Pak. Ya kedokteran. Oh. Pakai teran dong. Jangan hanya. Ya memang hanya kedok. Tapi teran itu. Itu bahwa semua penyakit itu bisa disembuhkan. Itu hubungannya apa sama olahraga? Loh emang harus berhubungan. Ya Bapak kalau mau menyangka harus berhubungan. Gak usah. Ini Pak ya. Maaf. Ya masih lama Pak. Kenapa? Saya ngantuk Pak mau pulang. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Saya kira ada anjur. Enak aja kamu. Kamu habis begadang apa? Kamu harus mendengarkan menyimak ini. Menyimak apaan omongan pada gak benar? Ini benar dong. Eh ini tunggu-tunggu. Bapak yuasih perhatian nama-nama gak benar. Loh. Saya justru menyimak perkataannya dia. Ya saya membahas. Tapi calontong yang namanya atlet itu kan harus disupport dong sama semuanya. Akannya saya bilang. Pertanyaannya Anda mau men-support atlet semua. Terus yang men-support pegawai negeri sipil siapa? Pak. Yang men-support. Saya pernah ngeliat gini Pak di balapan nih. Di balapan mana? Saya megang coklat payung. Payungnya bukan pakai coklat. Payungnya Bang. Di payungnya. Coklat payung emang topeng monyet balapan. Pakai coklat payung. Pak. Lanjut. Ini masih lama gak Pak? Mana kenapa? Saya betah disini. Ya bagus lah. Lanjut. Nih. Olahraga itu bikin orang cepat tua. Apa itu? Maksudnya saya ingin mengetahui. Dari mana Anda tahu bahwa. Kalau misalnya. Olahraga itu bisa membuat orang menjadi cepat tua. Kalau saya kasih contoh itu gak pernah jauh-jauh yang ngomong siapalah. Ya udah disini aja. Sitius, fortius, kemelendus apa itu. Saya yang tetangga. Tadi luar negeri saya ambil contoh tetangga saya. Ini masalah olahraga. Saya ambil contoh tetangga saya. Pemain cipak bola. Ikut salah satu klub walaupun prestasinya gak. Terlalu bagus. Nasional ya. Tapi di Liga Daerah dia luar biasa. Umurnya 35 tahun dia sudah harus pensiun dan dianggap tua. Sebagai seorang pemain cipak bola. Begitu pensiun karena dianggap tua. Dia buka usaha. Kontraktor. Dia sukses. Disebut pengusaha muda. Jadi yang bikin cepat tua itu olahraga. 35 tahun udah dianggap tua. Jadi pengusaha 35 tahun masih pengusaha muda. Perhatikan baik-baik. Maksudnya secara usia dia secara biologis dia itu tidak tua. Dia masih muda. Tetapi ketika dia jadi pengusaha usia seperti itu. Dia itu pengusaha muda. Iya benar. Pak, pak, pak. Iya benar nih. Pak, pak. Yang mudah senang ngomong pak. Coba kalau menurut. Kalau menurut saya perkenalan dulu ya. Saya dari aliansi penduduk anti telat dan lelet. Disingkat jadi anduk atlet. Disini yang anak muda. Pak Jarwo gak usah ikut ah nanyanya anak muda. Udah belum main ambil make aja. Yang anak muda nganggap Rio Haryanto keren gak? Keren. Membanggakan gak? Membanggakan. Itu dia. Kita aja tuh bangga. Sayang banget dong kalau misalkan prestasinya gak sampai apa yang kita harapkan karena terbatas dana. Pasar. Hah? Yang harus lebih dibanggakan lagi itu Pak Denny. Marcus Horizon keeper tim Naskita Pak Denny. Kok kenapa Marcus? Seumur hidup dia menjadi keeper belum pernah dibobol sama Lionel Messi sama Ronaldo. Ya emang belum pernah main bareng. Emang gak gak ketemu. Bagaimana cara bobolnya? Nah gue selengkak mobilnya. Terus? Nah terus apa tadi? Jadi kalau hanya membanggakan saja. Nah maksudnya biar jenjang prestasinya bisa terus meningkat. Harus di support dong. Apalagi kalau misalkan problemnya itu kurang dana. Ya kita juga harus support supaya bisa jadi role model. Bisa jadi panutan buat anak-anak muda. Jadi anak-anak muda gak cuman yang di Indonesia gak cuman jago-jago. Pak Pak mohon maaf. Tapi juga apalagi nih. Jadi kamu ngapain nih? Main mau kemana sih? Lu kenapa? Saya takut ketibaan gitu lah. Masih ya gimana jadinya? Jadi intinya. Jadi intinya. Kita tuh harus dukung. Masyarakat harus mendukung. Pemerintah harus mendukung. Karena atlet-atlet muda yang berprestasi itu bisa menjadi panutan juga buat anak muda. Pak mohon maaf. Mendukung itu sebenarnya ada ukurannya dan ada standarnya. Nah itu. Pada yang menurut saya F1 itu sebuah industri. 90% industri, 10% olahraga. Jadi orang yang terjun di F1. Industri itu darah karawak. Itu modalnya sangat luar biasa. Bisnis kalau itu. Banyak pembalap yang lebih hebat mohon maaf. Para yang terjun di F1. F1 kan balapan di darat pak. Maksudnya tuh meng. Dia. Aku gak doa. Aku gak nyumpain lu. Ini kalau sampai lampu ini terjun. Awas lu. Awas sampai lampu ini terjun. Jatahnya tuh beton. Jadi kamu gak usah takut. Tenang aja. Jatahnya tuh beton. Jadi kemungkinan jatuh tuh seper seribu. Iya. Emang bapak yang ngerjain. Yakin banget. Ini hotel bintang 50 meng. Iya. Lima. Ponyok banget kan. Jadi gak mungkin jatuh meng. Kecuali gak sengaja. Hahaha. Sama. Pak saya kembali lagi loh pak. Udah. Jadi kalau dananya berlebihan. Dan di luar kemampuan kita. Tidak boleh dipaksakan maksudnya kan. Jangan jangan. Karena lah bukan orang agak. Video itu sebenarnya dia akan lebih hebat lagi. Udah matangin di sebelumnya dimana. F2. Udah. Hebatin disitu dulu. Ah sebenarnya. Harusnya gabung di Fse. Supaya berlima. Oh. Kowen ceng wotah ceng ai ni. Gwong geseng keng ceng wong ai ni. Iya kan. Gabung di Fse. Moga-moga dia bisa jadi juara. Itu kan. Filmnya itu pak. Motor Garden. Hah? Motor Garden. Meteor Garden. Meteor Garden. Motor. Motor Garden. Motor Garden. Iya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. I can't get you. I'm a bitch and you don't sing to you. So cry. But I finally woke up. If you said that it's all you spoke up to. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Kita lanjutkan kembali. Kita masih membicarakan mengenai prestasi, gengsi, dan frustasi. Apakah memang perlu kita menggalang dana untuk atlet-atlet seperti Tristan dan juga Rio. Atau si dananya itu kita sumbangkan kepada keluarganya Salim Kancil misalnya. Yang sudah berjuang untuk lingkungan hidup. Atau seperti apa? Atau enggak untuk olahraga yang lain seperti sepak bola misalnya. Kalau menurut Surya gimana? Ya Pak. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Pak. Silahkan. Saya dari barisan anak nongkrong senang lihat perempuan atau disingkat ban celip. Oke. Ban celip. Masalah Rio Haryanto ini Pak. Emang ini fenomena yang sudah lama terjadi. Ya kalau malam bukan enggak bisa ngomong Pak. Hah? Apa emang? Kan Surya udah tenggelam Pak. Enggak dong men. Beda Pak ini. Kan dia dari ban celip. Silahkan. Balik lagi ke masalah Rio Haryanto. Ini fenomena yang sudah lama. Di F1 itu disebut namanya pay driver. Pay driver. Pay driver. Atau orang-orang yang siap membayar kepada sebuah tim. Tim ya. Untuk bisa balapan di F1. Contohnya kayak dulu ada Michael Sumaker itu memulai. Oh dia juga awalnya juga seperti itu ya? Betul. Niki Lauda, Alonso juga kayak gitu. Tapi untungnya ini. Waktu dia awal kan bukannya dia Benetton ya? Si Sumaker. Sumaker memang dulu awalnya di Benetton. Jadi dia masuk. Dia bayar. Punya gelontoran dana segar yang banyak. Lalu berprestasi pula. Nah masuk ke Ferrari itu dia bawa sponsor. Nah kalau udah berprestasi. Si sponsor pun datang ya? Sponsor yang nempel sama dia. Nah masalah ini dan masalah kita sebagai warga Indonesia dan pemerintah memberi dukungan dana kepada si Rio Arianto yang masih kurang sekitar 7 miliar euro. Atau sekitar kalau dirupiahkan seniun-niun lah pokoknya. Hah seniun-niun? Ya itu banyak banget Pak. Seniun-niun itu banyak banget. Sekitar 20-30 M kalau gak salah. Kalau dibayar dengan prestasi yang bagus. Setengah sembilan Pak. Apa? Setengah sembilan. Setengah sembilan? Bapak tadi bilang 20-30 lah. 20-30 itu maksudnya perkiraan. Bukan jamnya 20-30. Nah dengan gelontoran dana yang banyak ini Pak takutnya jadi head on hidupnya. Kalau atlet kan kita lihat hidupnya banyak sekali. Betul. Kemewahan, kemewahan. Kalau dia sampai obesitas. Coba Bapak bayangin. Gak bisa berprestasi nanti. Gak bisa berprestasi bukan hanya itu doang. Jangan mikirin hanya dunia. Kalau dia obesitas terlalu berat mati jadi setan. Gak bisa terbang lho Pak. Karena keberatan. Pikir lu jauh aman. Loh coba kalau obesitas lu jadi kuntilanak. Gak apa kalau bisa terbang lho. Kalau saya sih gak berat masalah godaan itu Pak. Membalap obesitas sih gak muat di lubangnya Pak. Iya juga sih. Kan nyugir masuk lubang nih Pak. Bukan masuk kabin kalau saya perhatiin. Iya bener. Makanya pembalap biasanya kecil-kecil. Capis itu Pak. Tua-tua sih tapi kecil-kecil. Capis itu. Badannya fisiknya gak gede-gede. Iya gak ada yang atlet yang seperti itu. Karena memang kan sesuai dengan. Nanti saya bisa ikut F1. Siapa yang ngomong dengan Anda. Ini kita lagi serius. Tabar Kang. Tabar. Bapak ikut F1. Kulitnya pada copot ntar. Iya juga atlet Pak Denny. Oh atlet. Yang pernah mengharumkan sama bangsa. Oh atlet apa. Bangsa jin. Yang Denny. Iya. Saya boleh nambahin. Boleh. Tapi menurut saya ini lingkaran setan Kang. Ah enggak dong. Supaya prestasi bagus otomatis biaya latihannya juga harus ada kan. Biaya latihan yang tinggi. Menyebabkan prestasi yang tinggi. Nanti akan mendatangkan sponsor yang tinggi. Iya. Sponsor yang tinggi akan dapat duit untuk bikin lagi latihan yang lebih bagus lagi. Prestasi lebih bagus, sponsor lebih bagus. Terusnya gitu. Bisa datang nih. Jadi awalnya itu memang harus keluar budget dulu banyak untuk latihan. Kenapa enggak? Latihan bagus, prestasi bagus, sponsor bagus. Gitu. Saya pernah tuh Pak pakai tanah bolong Pak. Terus? Eh zaman dulu naik. Allahu Akbar. Udah buka. Kelebaran Pak ya. Kembali kita fokus Pak Denny. Asik. Asik fokus. Ke permasalahan kita tema hari ini. Bagaimana kalau tidak itu dibantu atau disubsidi cabang olahraga yang punya prestasi Pak Denny. Atau calon misalnya. Calon apa? Maksudnya calon. Calon tong. Calon tong. Bukan. Kok saya bawa-bawa? Kok saya dibawa-bawa? Kok bisa bawa-bawa? Pakai ini. Seperti cabang olahraga apakah yang akan mempunyai? Belu tangkis. Dibantu perusahaan juga. Pak perkenalkan saya dari. Perusahaan itu juga. Pak saya dari. Diam! Perusahaan itu juga gak malu-malu atau gak sungka-sungka untuk mengeluarkan dana untuk membantu cabang olahraga yang berprestasi Pak Denny. Jadi biasanya tuh seperti kayak Yonex. Itu dia ngasih uang. Dia ada dana untuk yang namanya sponsor itu ke Indonesia. Dikasihnya berapa? Nah ada beberapa yang tidak mau ikut dengan yang namanya Indonesia. Dengan programnya Indonesia. Dia perorangan. Nah akhirnya yang kayak begitu tuh. Kalau misalnya seperti yang Taufik Hidayat itu. Dia ngambil. Jadi dia persorangan. Tanda tangannya juga pribadi. Langsung deh Pak. Iya. Jadi kalau misalnya dia nanti bermain di luar negeri pun. Biayanya atas nama biaya pribadi. Tidak bersama dengan. Kayaknya berprestasi dulu kan? Iya berprestasi dulu. Berprestasi pasti itu duit. Soalnya kalau dia ikut yang ada di sini Pak. Kadang-kadang dipotong Pak. Memang kan dipotong. Memang itu kan karena masuknya kayak ke pelatnas. Berapa orang. Tetapi semua orang jadi harus. Kemudian potongannya Pak. Nah kalau itu mungkin saya kurang tahu tuh. Bapak kurang ajar. Saya kasih tahu gak mau tahu. Maksudnya saya kurang tahu berapa potongan-potongannya. Begeto. Ya maksudnya ya besarlah gitu. Kalau Vega gimana menurut Vega? Oh ya kalau menurut saya Kang itu. Aduh gak perlu deh Kang kayak gitu-gitu. Tapi saya perkenalkan dulu ya. Saya dari Ikatan Pendukung Pemuda Alay dan Penjual Susu. Singkat. Hidung palsu. Terima kasih. Kalau menurut saya Kang. Mau balapan, mau bola. Itu olah-olahraga-olahraga yang berbahaya. Mau ngapain diikutin apalagi didukung. Balapan nanti jatuh itu bahaya Kang. Gimana nasib orang tuanya kalau anaknya kenapa-napa kan. Saya mah kan ibu-ibu. Saya gak tahu apa-apa deh tentang olahraga. Tapi menurut saya itu olahraga yang berbahaya. Tapi olahraga sepak bola kan gak terlalu berbahaya. Ujung-ujungnya berantem. Rebut-rebutan bola. Ayah Pak Denny main bolanya di tengah tol. Tuh. Makasih Ki. Jadi menurut saya itu kayak cuman buang-buang uang aja. Buat ngedukung Kang. Belum lagi kalau di balapan itu diajarkan untuk tikung-menikung. Jelas-jelas dalam suatu hubungan tikung-menikung itu dilarang Kang. Betul. Jadi apa faedahnya? Gitu lah Kang. Saya sih gak setuju kalau apalagi yang nominalnya besar. Sebenarnya sih kalau kayak atlet zaman dulu tanpa didukung. Mereka semua berprestasi. Seperti sebutin Ki. Siapa Ki? Ya Ki emang lo si aham. Dudu ya di Suwano. Itu tuang potong rambut Pak. Yang olahragawan itu. Yang olahragawan itu Rudy Hoi Rudin. Nah itu Pak. Rudy Herudin. Rudy Hartono. Nah itu. Nah itu. Liz Hartono. Ini. Walaupun sama-sama dari Surabaya. Rudy Hartono. Rudy Hartono Jawa Tengah Pak. Loh Rudy Hartono itu arsanya dari mana? Jawa Tengah Pak. Surabaya. Jawa Tengah Surabaya. Ya Jawa Timur. Surabaya Pak. Surabaya itu Jawa Timur Pak. Iya. Tapi saya gak ngomong begitu. Lah kok dipindah-pindah ke Jawa Tengah? Yang bilang Jawa Tengah siapa? Anda. Anda yang ngomong Jawa Tengah. Andi mungkin yang bicara Jawa Timur. Anda tadi bicara Jawa Tengah. Andukan sana Anda tuh. Jadi begitu Pak. Jadi tanpa istilahnya disusah semangat dengan saudara. Tapi kan gak. Dia bilang tak oda. Jangan panggil sa oda. Gak selalu harusnya dana itu menjadi satu apa. Apa. Maksudnya kendala. Karena kalau balau bagaimanapun juga. Kalau misalnya kita memang mau yang namanya mendukung dan mengharumkan nama bangsa itu. Memang harus ditanamkan terlebih dahulu ke dalam diri kita sendiri. Jiwa nasionalisme. Iya. Kayak atlet angkat besi Pak Denny. Dari Madura aja. Itu nganggapin besi. Seberapapun beratnya itu besi. Harga cocok angkat. Itu kan beda lagi. Itu Pak. Kiloan beda lagi. Kiloan beda. Beda. Alahan menurut saya sepak bola kita itu sudah mulai melangkah jauh. Seperti kayak waktu dulu jamannya Pak Lanyala itu sama Pak siapa satu lagi sebelum Pak Lanyala itu. Melakukan yang namanya naturalisasi. Jadi karena pengen. Juhan Pak. Pak Pak. Iya. Arifin Johan itu. Karena pengen juara. Diambillah pemain-pemain dari luar gitu. Untuk supaya menghasilkan menjadi juara. Padahal kalau misalnya Singapura. Menaturalisasi. Karena memang penduduknya dia sedikit. Tapi kalau di kita. Berapa juta. Tapi karena kita tidak punya pembinaan yang betul. Mereka mengambil jalan pintas. Dengan cara mengambil yaitu orang-orang yang sudah terjaah. Orang luar negeri yang bermain di galang-galang. Diangkat untuk menjadi warga negara. Supaya bisa main di PSSI. Untuk menjadi juara. Dan hasilnya. Tuh. Gak ada. Hasilnya gak ada. Gak ada juga. Gak ada itu. Makanya mereka-mereka sebenarnya harusnya bertanggung jawab. Yang seperti itu seharusnya mereka punya rasa malu. Menurut saya selama perut masih belum terisi dengan nyaman. Olahraga masih belum dipikir. Ini negeri ini sih. Ya betul. Yang penting makan dulu. Hidup dulu lah. Olahraga nomor sekian. Jadi ya masih anak. Jadi memang harus kesejahteraan. Maksudnya kesejahteraan dulu. Dilakukan. Baru kita baru bisa memikirkan mengenai olahraga. Di Afrika juga kan seperti itu. Kelaporan-kelaporan. Tapi kalau Afrika punya bakat alam. Bakat tubuhnya memang sudah. Kita punya vetivera. Bukan alam adennya vetivera. Bukan. Bisa aja mbak Dukun. Nah itu tadi. Ini dulu saya pernah sebutkan kan. Bahwa kita siapapun di negara. Di dunia ini punya bakat alam masing-masing. Iya betul. Kita ini dominan di bulu tangkis. Iya. Sampai dulu mulai sampai sekarang pun. Sebenarnya Indonesia cukup ditakuti di bulu tangkis. Betul. Walaupun sekarang. Kebangkitan kita akan ditakuti. Seperti itu. Menurut saya memang Indonesia agak kurang punya bakat dalam balap Kang. Iya. Memang kurang bakatnya kurang gitu. Secara kita mengenal mobil aja telat dibandingkan negara lain. Kenapa Finlandia banyak pembalap-pembalap hebat. Terutama di bidang rally. Karena memang kontur alamnya. Suasana alamnya disana membutuhkan orang-orang yang jago geber. Jadi kalau misalnya sebelum gelap. Itu orang Finlandia harus ngebut secepat-cepatnya dari kantor menuju rumah. Dan harus melewati jalan yang banyak di kiri kanan. Jadi memang geografi alamnya pun membuat mereka jago balap. Betul. Arifatannya yang juhakan kini yang zaman dulu ya. Nah di Indonesia memang bukan negara yang memang akan jago balap. Tetapi kan kalau misalnya seperti itu. Kalau misalnya. Anda gak ngeliat di tol itu banyak orang ngebut di bahu jalan. Oh iya. Itu bukan sebuah prestasi. Itu pelanggaran. Jangan jadi masalah meng. Makanya F1 ini sekarang lagi diusahakan ada bahu jalannya meng. Buat apaan pak? Khusus untuk orang Indonesia. Atau kalau mau mobil F1 segede metromini kan. Pasti banyak membalapnya di kita. Lagian pak. Kita mau balapan gimana. Orang jalan utama aja. Tiap mau lebaran. Tiap tahun. Itu masih diperbaiki. Ini menunjukkan ekonomi kita kan. Masih kurang. Kita tiap tahun harus merawat jalan. Tiap tahun merawat jalan. Kalau ekonominya bagus kan gak perlu rawat jalan. Kan rawat inap bisa cepat sembuh. Itu jalan maksudnya. Masakit. Kalau Tasya gimana Tasya? Dengan prestasi ini. Apakah memang manusia itu kan berbeda-beda ya? Kalau menurut saya ya itu tadi sih. Harus didukung. Tapi mungkin satu-satu kali ya. Dari mulai bidang apa dulu. Emang masih banyak sih yang harus didukung. Dan mungkin belum bisa fokus gitu kan. Dari mulai pendidikan dulu. Abis itu kesehatan segala macem. Baru yang terakhir olahraga misalkan kayak gitu. Tapi sekarang kan momennya ini kan lagi semangat-semangatnya nih orang mendukung. Sayang gitu loh kalau misalkan gak langsung didukung. Dan atletnya sendiri juga kayaknya lagi semangat-semangatnya gitu. Untuk mengajar prestasi kalau menurut aku. Dan kalau menurut saya juga di sepak bola Indonesia punya kemampuan. Seperti yang ada. Kita menurut saya sih agak bangga juga ketika melihat di Belgia ada seorang yang di belakangnya pakai nenggolan gitu kan. Iya. Iya kan itu kan membanggakan gitu ya nenggolan. Tetapi ya Indonesia gitu. Sebenarnya kita juga mampu. Hanya metode sama kira-kira yang terbaiknya itu Indonesia bermain yang seperti apa. Ini karena yang namanya sepak bola itu adalah memang teknologi juga. Jadi dengan manusia-manusia Indonesia seperti ini kita cocoknya bermain seperti apa. Karena yang namanya sepak bola kan macem-macem. Ada yang tipe menyerang, kick and rush lah. Mau takatiki, teke, tuku teke atau tuku loro. Apa terserah lah pokoknya. Pak sebenarnya sistem pembinaan yang penting. Kita ini masih pakai metode kayak Anda tahu pencarian ajang-ajang audisi yang instan-instan itu. Kalau ada penyanyi dari daerah mana, ikut di situ tiba-tiba bupatilah kepala daerah semua. Wah biaya dikeluarkan untuk mensupport itu. Setelah dia juara, apa? Nah ya kita pakai sistem kayak gitu. Mungkin sebenarnya banyak warga daerah tersebut juga yang mikir daripada uang dibuat hura-hura buat support seperti itu. Kenapa enggak buat bangun jalan di kampungnya. Mungkin banyak yang berpikiran seperti itu juga. Kita harus perhatikan bahwa prestasi itu ada yang memang harus disupport oleh semuanya. Ada yang itu lebih dominan pada pribadinya sendiri. Kemudian penanganan. Dan ada batasannya gitu. Pengelolaan olahraga di negeri kita harus profesional begitu Pak Dennyi. Ini kalau misalnya sekarang ada beberapa atlet kita yang berprestasi, ternyata dia diminati oleh atmanegara misalnya. Maksudnya diminati oleh negara lain. Kanda Pak Ngi, jangan bercanda Pak. Iya, iya maksudnya diminati oleh negara lain. Terus dia pindah ke warga negaraan. Anda kira-kira sebagai bangsa atau temannya rela enggak seperti itu? Ya. Enggak rela sebenarnya. Tapi kondisi ini degeri kita itu. Rita Sukiarto Pak. Ya mungkin seperti Mia Audina. Belanda. Belanda itu kan. Sekarang menetap di sana. Kauin orang Belanda. Utami Dewi juga sama. Adiknya Rudy Hartono juga. Dia juga ke Amerika. Tony Gunawan ke Amerika sama ini Halim Haryanto. Iya. Ke Amerika. Di Amerika. Di Trump juga sekarang di Amerika. Emang orang sono. Karena. Emang orang sono Donald Trump. Merocotnya di sono ke Donald Trump. Ini kenapa Mia Audina pindah? Karena gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanda Kang. Lu susu sebelanda. Dia pindah ke Belanda. Maksudnya gini, ketika dia punya prestasi tapi agak kurang diperhatikan di sini dan ketika ada tawaran dari negara lain yang mau ngasih segala macam hal, support, termasuk uang pensiun dan lain sebagainya, ya itu yang bisa membuat dia pindah atutinah hanya satu sih sebetulnya sih. Apa? Rasa bangganya aja sama negaranya. Pak Jarwo, saya gak kelihatan masuk TV, duduk gak, Pak? Tapi emang bener, Pak. Norak. Tapi emang bener, Pak. Masih nonton. Rata-rata orang kalau dilihat masalah egonya, ini kan tadi kata Kang Ornel masalah cinta atau tidak sama negaranya. Tapi kalau dilihat masalah egonya sendiri banyak contoh-contoh karena Indonesia sendiri mencontohkan bahwa mantan-mantan atlet itu tidak sesejahtera itu di dalam negeri. Kalau bisa sesejahtera itu kenapa rasa cinta atlet itu ke negaranya sendiri makin bagus. Jadi harus dibangun dari ininya dulu, Pak. Dari Indonesia-nya dulu. Ih cakep. Kalau Indonesia gak bisa ikut piala dunia, siapa tahu kita bisa ikut piala akhirat ntar. Piala akhirat kan kita gak tahu. Gak ada, Pak. Anda aja masuk. Yang jadi permasalahan kan selalu kalau yang dikatakan oleh seorang Ronald itu tadi bahwa atletnya lah yang mengerti. Sebenarnya kalau menurut saya atletnya juga udah mengetahui kondisi pengurus-pengurusnya yang ada di sana juga tidak mengurusi dia. Berarti bukan negara yang harusnya dipikirkan tetapi ada pengurus-pengurus yang menjadi mata randai daripada mereka ini. Jadi menurut saya atlet yang... Kadang-kadang ada juga orang partai juga yang terlibat dalam menjadi pengurus di situ, Pak Denny. Jadi sifatnya udah menjadi politis juga nanti. PSSI juga sekarang ini banyak sekali orang-orang partainya. Pak, tapi begini loh, Pak ya. Mohon maaf ini kalau saya menyelah, ya. Oh enggak, enggak apa-apa, silahkan. Oh boleh? Oh boleh. Waduh. Ya boleh lagi. Ya udah gini. Akhirnya begini, Pak. Yang kita bicarakan sebenarnya kalau kita mau fokus seperti ini justru yang atlet amatir. Yang dia memang berolahraga membawa nama bangsa di bidang cabangnya masing-masing. Kalau yang sudah profesional, itu sebenarnya mohon maaf. Negara juga enggak harus maksimal untuk campur tangan. Ya benar. Karena itu profesional. Contohnya Mike Tyson, itu bangkrut Amerika enggak ngapa-ngapain terhadap dia. Itu urusannya dia karena dia profesional. Walaupun ketika dia jadi juara dunia, dia membawa nama Amerika juga karena warga negara sana. Tapi karena manajemennya dia bangkrut, ya Amerika enggak harus melakukan apa-apa. Kalau kita mikirin yang profesional, negara harus mikirin yang profesional. Terus gimana nasib yang amatir? Iya. Makanya ada dua. Karena untuk melangkah ke profesional sebenarnya ada beberapa cabang olahraga yang diawali dengan amatir terlebih dahulu. Iya. Iya, kalau menurut Kimau gimana nih? Akhirnya ngomong. Oke, gimana mau? Akhirnya ngomong juga ya. Eh tapi nanti ajalah mau, enggak penting kayaknya sih. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa. Terima kasih untuk teman-teman dari UPI, YAI, Jakarta dan juga SMK Bina Putra, Jakarta. Sekarang kita berharap mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin memberikan yang namanya bukan sebuah solusi ya. Tetapi kira-kira ada jalan tengah yang sebaiknya sebagai atlet seperti apa, sebagai pengurus juga seperti apa. Negara juga harusnya seperti apa. Nah sekarang kita mulai dari, nah baru ini sekarang dari Kimau nih, Kimau. Paling ntar yang lain lah. Enggak dong, bener ini sih. Saya gak yakin nih. Bener. Saya dari tadi melihat acara ini omongannya cuma Mbah Sabasi. Itu dari tadi tuh. Tidak mengedukasi, tidak ada informasi. Apalagi di depan orang-orang kita yang berprestasi. Weh. Kita ini dari orang-orang berprestasi, Pak Denny, jangan dimainkan. Oke lo jauh. Kita dari komunitas. Ini komunitas ini ya? Komunitas yang juaranya paling sering. Nih. Ikat conjuring. Nih. Yang nemuin robot. Nih. Nih. Yang nemuin apa? Robot gedek. Dia nemuin robot gedek tuh. Lagi jalan ketemu, weh ini robot gedek nih. Dia yang nemuin nih. Kita di sini banyak sekali atlet-atlet nih Pak Denny. Ya. Ini atlet angkat besi Pak Denny. Oh angkat besi. Ada besi diangkat jadi anak. Luar biasa. Luar biasa sekali temen saya nih. Karena dia bawa somai di belakangnya. Jualan. Jualan. Sudah pagang. Jualan. Kita kembali berbicara soal atlet Pak Denny. Sebenernya inti dari atlet ini adalah pembinaan usia dini Pak Denny. Seorang atlet itu bisa kelihatan dari saat dia balitanya Pak Denny. Dari mana? Pada saat dia memegang apa pada saat balitanya. Contohnya kalau dia ada balita suka megang bola. Dia jadi atlet bola. Atlet bola. Ada balita suka nih Pak Jaruh atau balita dia megang raket nyamuk. Raketnya dimainin nyamuknya cemilin. Nih. Dia jadi atlet bulu tangkis. Bulu tangkis. Itu bisa kelihatan. Iya, iya. Kayak gitu. Salaman. Kan saya promosiin. Siapa mau ngajak Salaman. Saya promosiin. Jajaran lu. Lalat dicemilin Pak. Nyamuk saya lalapin. Pak Jaruh. Jangan main cemilin kan bisa dicolok lu ke saus kemana. Pak apakah digoreng sama terigu dulu gitu. Jadi kayak bala-bala. Biar kayak tangkede Pak E. Iya. Lalu atlet megang sarung tinju jadi apa? Jadi sarung tangan. Jadi petinju. Petinju. Anak kecil pegang sarung tinju dia jadi. Petinju. Pajarwo. Dari kecil pegang jadi petinju. Halo. Calon Tong. Ada yang ingin disampaikan. Kalau saya sederhana. Iya. Dalam luar rakyat juga ada namanya perjuangan. Betul. Jadi ketika kita berjuang kita berhak mendapatkan hasilnya. Iya. Itu pun kalau berhasil. Kalau tidak kita harus tetap berjuang dan tidak boleh orang yang tidak berjuang hanya ingin merasakan hasilnya. dan perjuangan tanpa doa itu kan sombong artinya kalau sekarang kita berusaha di cabang luar agapapun belum bisa mengalahkan negara lain kita harus berdoa mudah-mudahan suatu saat mereka yang kalah iya kan iya betul mereka yang kalah benar walaupun bukan oleh kita sejajaknya kita bisa terbalaskan Bapak paham maksud doa Bapak jarang berdoa biar kita menang dong cak aneh anda itu iya kalau kita menang kita harus latihan kalau berdoa aja bukan kita menang iya berdoa tapi kan justru kita latihan supaya kita menang kita berdoa supaya musuh kita kalah ada dalam bahasa inggris yang mengatakan menang ojo sorake bahasa inggris dimana pak apa nih pokoknya kalah ojo ngetiep menang ojo ngasorake ngasorake sorake ngasorake jangan merendahkan kalau kalah juga tidak apa kalau kalah ojo ojo dumeh pak ojo dumeh itu saya suka lihat di rumah orang tua itu pak itu itu benar itu makanya kita semuanya pada prinsipnya adalah yang penting adalah perjuangan dan juga doa silahkan kawan-kawan atletnya juga begitu kalau menang jangan di kalau kalah juga jangan dimarahin kalau menang jangan terlalu di angkat-angkat kalau kalah juga jangan seperti di diinjak-injak kasihan mereka cukup pelawak aja yang digituin pak iya benar udah kita mas setuju silahkan kang gondrong eh kang maman seseorang disebut berhasil menalukan gunung Everest bukan karena ia diturunkan dari pesawat terbang tepat di puncak gunung itu tetapi karena ia telah berjuang mendaki dari kaki gunung terbawah hingga berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia itu artinya tak ada prestasi yang bisa diraih secara instan meski didukung oleh segunung dana tetapi harus berproses dari titik nol yang cukup menyedihkan di negeri ini menjadi yang pertama dianggap bukan sebagai prestasi alhasil orang seperti Rio Herianto orang Indonesia pertama yang berhasil masuk ajang F1 yang tak cuma sebatas bermodal dana atau pay driver tapi juga sudah punya prestasi di level sebelumnya tetap dianggap bukan sebagai prestasi meski calon tong mengingatkan matangkan dulu prestasi di level sebelumnya sebelum naik di tingkat atau di level yang lebih tinggi yang kedua di negeri ini dana memang selalu menjadi persoalan yang kerap tak kunjung ada ujungnya dan selalu diributkan tanpa ada habis-habisnya jadi bisa dibayangkan betapa rumitnya dimana saat berupaya menuju puncak saja sudah tidak bisa difasilitasi didanai atau diapresiasi demikian pula kelak di masa selanjutnya di masa sudah turun dari puncak dan menua sungguh jauh lebih tidak diapresiasi lagi siapa di antara kita yang masih mengingat Elias Bikal orang Indonesia pertama yang menjadi juara dunia tinju profesional asal Indonesia atau Tati Sumirah yang menjadi bagian dari tim bulu tangkis putri Indonesia pertama kali merebut piala Uber tahun 75 atau satu nama kecil lainnya Nanda Telam Banua 10 rekor dunia 7 kali juara dunia angkat besi kita sudah lupakan dan masih banyak nama-nama besar lain yang sudah mengharumkan nama bangsa akibatnya satu prestasi bisa-bisa cuma berujung frustrasi jadi mari mengapresiasi sedari dini agar bisa meraih puncak prestasi dan tidak frustrasi di hari tua terakhir dari pernyataan Calontong semua manusia pada dasarnya ingin dihargai tetapi yang terpenting tanyakan pada diri sendiri apa yang ingin kita capai dari prestasi itu sendiri dan capaian yang sempurna adalah berpadunya 3i berprestasi itu untuk meraih apresiasi memperoleh kepuasan diri dan berharap ridho ilahi terima kasih kakmaman semoga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapatkan saksikan terus ILK hanya di Trans7 selamat malam sampai jumpa